Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya perkenankanlah kami untuk menyampaikan bahwa tata tertib rapat telah dibagikan kepada para pemegang saham Atau kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat ini Namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Desa Keuangan atau OJK nomor 15 garis miring POJK.04 garis miring 2020 Tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau POJK 15 garis miring 2020 Kami akan membacakan pokok-pokok dari tata tertib rapat hari ini sebagai berikut Korum kehadiran A. Korum kehadiran rapat hanya dihitung sekali yaitu sesaat sebelum dimulainya rapat Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1A Anggaran dasar perseroan rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1 per 2 bagian Dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan Tanya jawab dan pengajuan pendapat Pimpinan rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya Untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan Dengan cara sebagai berikut A. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan Dan atau menyatakan pendapat dipersilahkan Untuk 1 Romawi Bagi yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan Selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan Dan para pemegang saham diharapkan menulis nama jumlah saham yang dimiliki Atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan 2 Romawi Bagi yang hadir secara online hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem ACKC Yang tersedia dengan menuliskan nama jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan B. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 14 Anggaran dasar perseroan setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham Atau kuasa pemegang saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut 1 Romawi Menurut pendapat ketua rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara rapat umum yang bersangkutan Dan 2 Romawi Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham Dengan hak suara yang sah Dan 3 Romawi Menurut pendapat direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan C. Setelah pimpinan rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat Pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pemimpin rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya D. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara rapat Sebagaimana tercantum dalam panggilan rapat yang dapat dibicarakan Dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan E. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit untuk setiap mata acara rapat Kecuali ditentukan lain oleh pimpinan rapat Mengingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberikan kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan F. Pimpinan rapat berhak untuk menentukan pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara tertulis G. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi Easy Key Say Mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dilakukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom electronic opinions Yang tersedia di layar e-meeting hall di aplikasi Easy Key Say Dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya Lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat H. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung atau lisan Akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja setelah tanggal rapat Perserewan akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya Di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom electronic opinions Yang tersedia di layar e-meeting hall di aplikasi Easy Key Say Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat email Maka jawaban perserewan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham perserewan Untuk pemungutan suara A. Dalam rapat ini telah menggunakan fasilitas ifroksi dan e-voting pada Easy Key Say Yang disediakan oleh Easy Key Say sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat diambil dari Satu romawi E-voting melalui Easy Key Say Dua romawi Suara dari pemegang saham yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan Tiga romawi Suara dari kuasa pemegang saham selain ifroksi yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan Pengungutan suara untuk butir dua romawi dan tiga romawi dilakukan secara alisan dengan prosedur sebagai berikut Pertama pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain ifroksi yang memberikan suara tidak setuju Akan diminta untuk mengangkat tangan Dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya Dengan menuliskan nama jumlah saham yang dimiliki atau diwakili Serta diserahkan kepada petugas dengan untuk dicatat pada Easy Key Say Kedua Pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain ifroksi Akan memberikan suara belangko atau yang memberikan suara belangko Akan diminta untuk mengangkat tangan Dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya Dengan menuliskan nama jumlah saham yang dimiliki atau diwakili Serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada Easy Key Say Ketiga Pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain ifroksi yang tidak mengangkat tangan Maupun yang meninggalkan ruang rapat pada saat pemungutan suara dianggap memberikan suara setuju Keempat Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik Yang tidak memberikan suara apapun dianggap memberikan suara belangko atau abstain B Pemungutan pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain ifroksi yang sah berhak memberikan suara Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham Maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali Dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimiliki C Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 anggaran dasar perseroan Dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain ifroksi Tidak mengeluarkan suara Suara abstain atau blanko Maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara D Bagi penerima kuasa pemegang saham selain ifroksi yang diberikan mewenang oleh pemegang saham Untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara belangko Tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju Atau E Suara belangko maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam rapat Baik hadirin yang kami hormati berdasarkan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan Dan sesuai keputusan Dewan Komisaris tertanggal 22 Juni 2022 Rapat ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan Untuk itu Bapak Cia Daniel Wirawan selaku Komisaris Utama Perseroan dipersilahkan untuk memimpin rapat hari ini Terima kasih MC Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham atau kuasanya Serta para hadirin lainnya dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Karya Bersama Nugra TBK pada hari ini Kamis 7 Juli 2022 Berdasarkan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan dan sesuai keputusan Dewan Komisaris tertanggal 22 Juni 2022 Saya selaku Komisaris Utama Perseroan akan membuka dan memimpin rapat ini Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan POJK 15 garis miring 2020 Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 garis miring POJK.04 garis miring 2020 Tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik POJK 16 garis miring 2020 Serta dalam menyenggarakan rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System ISIKC yang disediakan oleh PT Kostidian Central Effect Indonesia Perseroan telah Yang pertama menyampaikan surat pemberitahuan mengenai Mata acara dan rencana akan diselenggarakan yang rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan Dan Bursa Effect Indonesia pada tanggal 23 Mei 2022 Nomor 16 garis miring KBA Sipdir garis miring CA garis miring 5 Romawi garis miring 2022 Yang kedua melakukan pengumuman rapat pada tanggal 30 Mei 2022 melalui media Situs web PT Kostidian Central Effect Indonesia Situs web PT Bursa Effect Indonesia dan situs web Seruan Yang ketiga Melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 15 Juni 2022 melalui media yang sama dalam pengumuman rapat Untuk itu kami persilahkan notaris untuk memeriksa dan memastikan keapsaan rapat ini Dengan agenda acara rapat ini Maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan Rapat ini adalah sah apabila Hadi dan Atta diwakili Lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan Setelah memeriksa daftar pemegang saham pertanggal 14 Juni 2022 Sampai dengan penutupan perdagangan saham perseroan di Bursa Effect Indonesia pada tanggal tersebut Yang disusun oleh PT Bima Registra Selaku Biro Administrasi Efek Perseroan Dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya Serta memeriksa keapsaan dari surat-surat kuasa yang diberikan Ternyata saham yang Hadi dan Atta diwakili dalam rapat ini berjumlah 3.968.980.080 saham Atau mewakili 55,51% dari 7.150.691 saham Yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan Karenanya ketentuan korum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1a Anggeran Dasar Perseroan telah dipenuhi Dan karenanya rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Dan semua ini akan kami catat dalam risalah rapat yang akan kami buat Demikian laporan kami, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat Terima kasih Ibu Notaris Karena semua persyaratan untuk menyerahkan rapat ini telah dipenuhi Maka rapat ini menyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Selanjutnya saya menyatakan rapat ini dibuka resmi pada pukul 14.00 lebih 21.00 Waktu Indonesia Barat Para pembengarang sah yang kami hormati Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini Acara rapat ini adalah sebagaimana ditayangkan di dalam slide berikut Dan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK Sebelum dilakukan pengambilan keputusan Sesuai agenda acara rapat ini Akan diberikan waktu tanya-jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya Dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini Yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Sesuai ketentuan pasal 23.8 Anggaran dasar perseroan Keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarat untuk memfakat Namun apabila tidak tercapai musyawarat untuk memfakat Maka keputusan diambil dengan cara pemungkutan suara Dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib di dalam rapat ini Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan peraturan OJK Penyampaian penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan Akan kami sampaikan bersama dengan penyampaian laporan tahunan Mengenai kegiatan usaha dari perseroan Pada agenda pertama rapat ini Kita masukin acara pertama Pada pemegang saham dan kuasa yang kami hormati Marilah kita memasuki agenda acara pertama rapat ini yaitu Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan peseroan Laporan pengawasan Dewan Komisaris Laporan keuangan peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Equity at the charge kepada direksi Dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan Dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Sesuai dengan agenda acara pertama rapat ini Selanjutnya kami menyampaikan Laporan tahunan perseroan yang antara lain Meliputi laporan kegiatan perseroan Laporan pengawasan Dewan Komisaris Dan penjelasan laporan keuangan peseroan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Harianto Hartono Selaku Direktur Peseroan kami persilakan Terima kasih pimpinan rapat Laporan tahunan Berupakan kelamatan bagi kami Mewakili seluruh direksi Untuk menyampaikan kondisi umum peseroan Laporan kegiatan perseroan Berserta penjelasan keuangan yang telah di audit oleh kantor akunan publik Mirawati Sensri Idris Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Bahwa penyampaian laporan tersebut Dapat Bapak dan Ibu lihat Pada laporan tahunan perseroan Yang dapat diunduh pada situs web perseroan Dan untuk laporan direksi selengkapnya Dapat Bapak dan Ibu lihat Pada halaman 14 Sampai dengan halaman 18 Laporan tahunan yang telah diumumkan Dalam situs web perseroan Situs web Bursa Efek Indonesia Situs web Kesei Serta sebagaimana disampilkan Pada slide Melengkapi laporan tahunan ini Akan disampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Untuk itu kepada Bapak Cia Daniel Birawan Selaku Komisaris Utama Perseroan Kami persilakan Terima kasih Pak Budi Haryanto Artono Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati Selama tahun buku 2021 Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas pengawasan atas jalannya perseroan Sesuai dengan ketentuan dalam manggaran dasar perseroan Laporan pengawasan Dewan Komisaris Untuk tahun buku yang berakhir Pada tanggal 31 Desember 2021 Selengkapnya dapat Bapak dan Ibu lihat Pada halaman 10 sampai halaman 13 Di dalam laporan tahunan yang telah diumumkan Dalam situs web perseroan Dan situs web Bursa Efek Indonesia Situs web Kesei Serta sebagaimana ditampilkan Pada slide berikut ini Terima kasih Demikianlah urayan kami Mengenai kondisi umum perseroan Laporan tahunan yang diantaranya Meliputi laporan kegiatan perseroan Laporan pengawasan Dewan Komisaris Dan laporan keuangan perseroan Untuk tahun buku yang berakhir Pada tanggal 31 Desember 2021 Dimana penjelasan yang lebih terperinci Dapat dilihat di dalam Buku laporan tahunan Yang dapat diunduh pada situs web perseroan Selanjutnya diusulkan kepada rapat Untuk memutuskan Menyetujui dan mengesahkan Laporan tahunan perseroan Untuk tahun buku yang berakhir Pada tanggal 31 Desember 2021 Termasuk antara lain Laporan kegiatan perseroan Laporan pengawasan Dewan Komisaris Dan laporan keuangan perseroan Untuk tahun buku yang berakhir Pada tanggal 31 Desember 2021 Serta memberikan pelunasan Dan pembebasan tanggung jawab Sepertinya Equity at the charge Kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang menyabat saat ini Atas pengurusan dan pengawasan Yang dilakukan dalam tahun buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Para pemegang saham dan kuasanya Kami hormati Selanjutnya kita akan memasuki Sesi tanya jawab Terkait agenda Acara pertama rapat ini Sesuai dengan tata-tata tip rapat Pemegang saham atau kuasanya Yang hadir secara fisik Dapat mengajukan Pertanyaan dan atau pendapat Yang berhubungan dengan mata acara rapat Yang sedang dibicarakan secara tertulis Dengan mengisi formulir pertanyaan Dan menyerahkan kembali kepada petugas rapat Sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik Dan teregistrasi pada aplikasi CKC Mengajukan pertanyaan dan atau pendapat Silakan dengan menggunakan fitur chat Melalui aplikasi CKC Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berdasarkan pengamatan kami Sampai saat ini tidak ada pemegang saham Atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat Terima kasih Bunda Taris Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan Dan atau pendapat Maka sekarang kita lanjutkan Untuk pengambilan keputusan Untuk agenda acara rapat ini Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Selain di proxy yang hadir di ruang rapat Yang akan memberikan suara tidak setuju Atau surat belangkau abstain Dimohon untuk mengangkat tangan Dan bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik Dan teregistrasi pada aplikasi CKC Dipersilakan memberikan pilihan suara Melalui aplikasi CKC Dengan rapat Dari hasil perhitungan Jumlah suara yang Lebih dari 50% Dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan Secara saham dalam rapat Oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan Untuk penetapan keputusan Sesuai dengan agenda acara rapat Terima kasih Sesuai dengan laporan notaris Maka dapat disimpulkan Bahwa rapat Memutuskan Menyetujui usulan Keputusan Tersebut Selanjutnya untuk Pembahasan mata acara rapat kedua Dalam rapat ini Saya mohon Ibu Airin Selaku Komisaris Independen Perseroan Untuk melanjutkan Kami persilakan Terima kasih Bapak pimpinan rapat Para pemegang saham Dan kuasanya yang kami hormati Marilah kita Memasuki agenda acara Agenda kedua rapat Yaitu Persetujuan atas Penggunaan laba bersih Perseroan Untuk tahun buku yang berakhir Pada tanggal 31 Desember 2021 Berkaitan dengan agenda acara kedua rapat ini Selanjutnya kami menyampaikan Bahwa Sebagaimana telah disampaikan Dalam agenda Acara pertama Sesuai dengan laporan keuangan Tahun buku 2021 Yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian Dalam laporannya tanggal 30 Maret 2022 Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar 1.559.972.648 rupiah Dengan memperhatikan keuangan perseroan Akan diusulkan kepada rapat Bahwa sebagian dari laba bersih tahun Tahun buku 2021 Yaitu sebesar 786.500.186 rupiah Atau kurang lebih 50% Dari laba bersih perseroan Yang dibagikan sebagai Dividen tunai Dividen tunai kepada para pemegang saham Yaitu sebanyak 7.150.1691 saham Sehingga setiap saham Akan memperoleh Dividen tunai sebesar 0 rupiah 11 sen Dengan memperhatikan Peraturan otoritas jasa keuangan Dan peraturan perpajakan yang berlaku Sedangkan sisa laba bersih Tahun buku 2021 Sebesar 273.472.462 rupiah Dibukukan sebagai laba ditahan Selanjutnya diusulkan kepada rapat Untuk memutuskan Menyetujui untuk menetapkan Penggunaan laba bersih perseroan Tahun buku 2021 Sebesar 786.586 rupiah Atau sebesar 50% dari laba bersih perseroan Tahun buku 2021 Dibagikan sebagai Dividen tunai Kepada para pemegang saham perseroan Sehingga setiap saham Akan memperoleh Dividen tunai sebesar 0 rupiah 11 sen Yang kedua sebesar 500 juta rupiah Disisikan dan dibukukan Sebagai dana cadangan Yang ketiga Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Untuk menambah modal kerja perseroan Memberikan kuasa dan wewenang Kepada direksi perseroan Untuk melakukan setiap Dan semua tindakan yang diperlukan Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Para pemegang saham Atau kuasanya yang kami hormati Selanjutnya kita akan memasuki Sesi tanya jawab Terkait agenda Acara Kedua rapat ini Sesuai dengan tata tertib rapat Pemegang saham Atau kuasanya yang hadir Secara fisik Dapat mengajukan pertanyaan Dan atau pendapat Yang berhubungan Dengan mata acara rapat Yang sedang dibicarakan Secara tertulis Dengan mengisi form pertanyaan Dan menyerahkan kembali Kepada petugas rapat Sedangkan pemegang saham Yang hadir secara elektronik Dan teregistrasi Pada aplikasi isi kesai Dapat mengajukan pertanyaan Atau pendapat Silahkan dengan menggunakan Fitur chat Melalui aplikasi isi kesai Berdasarkan pengamatan kami Sampai saat ini Tidak ada pemegang saham Atau kuasanya Mengajukan pertanyaan Terima kasih Oleh karena tidak ada Yang mengajukan pertanyaan Atau pendapat Maka sekarang kita lanjutkan Dengan pengambilan keputusan Untuk agenda Acara rapat ini Bagi para pemegang saham Atau kuasa pemegang saham Selain e-proxy Yang hadir di ruangan rapat Yang akan memberikan suara Tidak setuju Atau suara blanko Atau abstain Dimohon dapat Mengangkat tangan Bagi para pemegang saham Yang hadir secara elektronik Dan teregistrasi Pada aplikasi isi kesai Dipersilakan memberikan Pilihan suara Melalui aplikasi isi kesai Terima kasih Dari hasil perhitungan Jumlah suara yang setuju Adalah lebih dari 50% Dari jumlah seluruh suara Yang dikeluarkan secara saham Dalam rapat Oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan Untuk penetapan keputusan Sesuai dengan agenda Acara rapat Terima kasih Sesuai dengan Laporan notaris Maka dapat disimpulkan Bahwa rapat memutuskan Menyetujui usulan Keputusan tersebut Selanjutnya Untuk pembahasan Mata acara ketiga Dalam rapat ini Saya mohon Bapak Cia Daniel Wirawan Sebagai pimpinan rapat Kami persilahkan Terima kasih Bu Irin Pada Para pemegang saham Dan kuasanya Yang kami hormati Marilah kita memasuki Agenda acara ketiga Yaitu Persetujuan Penunjukan Akuntan publik independen Untuk mengaudit Laporan keuangan Peseroan Untuk tahun buku Yang berakhir Pada tanggal 31 Desember 2022 Dan pemberingan Mewenang Untuk menetapkan Honorarium akuntan Publik independen Tersebut Serta persyaratan Lain penunjukannya Berkaitan dengan Agenda acara ketiga Rapat ini Kami menyampaikan Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Peseroan Dengan ini Mengucapkan terima kasih Kepada kantor Akuntan publik Mirawati Sensi Idris Yang telah mengaudit Laporan keuangan Peseroan Untuk tahun buku Yang berakhir Pada tanggal 31 Desember 2021 Berdasarkan usulan Dari Dewan Komisaris Peseroan Selanjutnya Proses penunjukan Akuntan publik Yang akan melakukan Audit Laporan keuangan Laporan keuangan konsolidasi Peseroan Yang kedua Yang kedua Memberikan Mewenang dan kuasa Berikut syarat Berikut syarat-syarat Penunjukannya Kepada petugas rapat Sedangkan pemegang saham Yang hadir secara elektronik Dan terregistrasi Pada aplikasi CKC Pengajuan pertanyaan Dan atau pendapat Silakan dengan menggunakan Fitur chat Melalui aplikasi CKC Berdasarkan pengamatan kami Sampai saat ini Tidak ada Pemegang saham Atau kuasanya Mengajukan pertanyaan Atau pendapat Terima kasih Terima kasih Buna Taris Oleh karena tidak ada Yang mengajukan pertanyaan Dan atau pendapat Maka sekarang Kita lanjutkan Dengan mengambil Keputusan Untuk agenda Acara rapat ini Bagi para pemegang saham Atau kuasa Pemegang saham Selain di proksi Yang hadir Di dalam ruangan rapat Yang akan memberikan Suara tidak setuju Atau surat Belangkau abstain Dimohon untuk Mengangkat tangan Bagi para pemegang saham Yang hadir secara Tronik Dan terregistrasi Pada aplikasi CKC Dipersilakan Memberikan pilihan suara Melalui aplikasi CKC Terima kasih Bapak pimpinan rapat Dari hasil perhitungan Jumlah suara yang setuju Adalah lebih dari 50% Dari jumlah Seluruh suara Yang dikeluarkan Secara saham Dalam rapat Oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan Untuk penetapan Keputusan sesuai Dengan agenda Acara rapat Terima kasih Sesuai dengan Laporan notaris Maka dapat disimpulkan Bahwa rapat Memutuskan Menyetujui Usulan Keputusan Tersebut Selanjutnya Untuk pembahasan Mata acara Rapat keempat Dalam rapat ini Saya mohon Bapak Budi Haryanto Hartono Selaku Direktur Peseruan Untuk melanjutkan Kami persilakan Para pemegang saham Dan kuasaan yang kami Hormati Mari kita memasuki Agenda acara keempat Yaitu Persetujuan Penetapan Gaji Honorium Dan tujuan lainnya Bagi anggota direksi Dan Dewan Komisaris Perseruan Perseruan Berkaitan dengan agenda Acara keempat Rapat ini Selanjutnya Kami menyampaikan Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 Ayat 6 Dan Pasal 14 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseruan Maka dalam rapat ini Hendak diajukan Pemberian Honorarium Dan Atau tujuan lainnya Kepada Dewan Komisaris Perseruan Untuk tahun buku 2022 Ditentukan oleh Pemegang saham utama Atau pengendali Sedangkan Untuk gaji Dan atau Tunjangan direksi Perseruan Diusulkan Untuk rapat umum Pemegang saham ini Melimpahkan kewenangan Kepada Dewan Komisaris Selanjutnya Diusulkan kepada Rapat untuk Memutuskan Satu Memberikan Wunang kepada Dewan Komisaris Untuk menetapkan gaji Serta tunjangan lainnya Bagi anggota direksi Untuk tahun buku 2022 Dengan memperhatikan Rekomendasi Dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseruan Dua Menetapkan Honorarium Dan atau Tunjangan lainnya Bagi anggota Dewan Komisaris Perseruan Untuk tahun buku 2022 Ditepatkan oleh Pemegang saham Utama Atau pengendali Dan memberikan Wunang dan kuasa Kepada rapat Dewan Komisaris Untuk menetapkan Alokasinya Dengan memperhatikan Rekomendasi Dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseruan Para pemegang saham Atau kuasanya Yang kami hormati Selanjutnya Kita akan memasuki Sesi tanya jawab Terkait agenda Acara keempat rapat ini Sesuai dengan Tata tertip rapat Pemegang saham Atau kuasanya Yang hadir secara fisik Dapat mengajukan Pertanyaan Dan atau pendapat Yang berhubungan Dengan mata acara Rapat Yang sedang Dibicarakan Secara tertulis Dengan mengisi Formulir pertanyaan Dan menyerahkan Kembali Kepada petugas rapat Sedangkan Pemegang saham Yang hadir secara Elektronik Dan terregistrasi Pada aplikasi Isi Kesei Mengajukan pertanyaan Dan atau pendapat Silakan dengan Menggunakan fitur chat Melalui aplikasi Isi Kesei Berdasarkan pengamatan kami Sampai saat ini Tidak ada Pemegang saham Atau kuasanya Yang mengajukan Pertanyaan Atau pendapat Terima kasih Oleh karena Tidak ada Yang mengajukan Pertanyaan Dan atau pendapat Lagi Maka sekarang Kita lanjutkan Dengan Pengambilan keputusan Untuk agenda Acara rapat ini Bagi para Pemegang saham Atau kuasa Pemegang saham Selain Iproxy Yang hadir Di ruangan rapat Yang akan memberikan Suara tidak setuju Atau suara Blanko Atau abstain Dimohon Untuk mengangkat tangan Bagi para pemegang saham Yang hadir secara elektronik Dan terregistrasi Pada aplikasi Isi Kesei Dipersilakan Memberi Pilihan suara Melalui aplikasi Isi Kesei Terima kasih Terima kasih Dari hasil Perhitungan Jumlah suara yang setuju Adalah lebih dari 50% Dari jumlah Seluruh suara Yang dikeluarkan Secara saham Dalam rapat Oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan Untuk penetapan Keputusan sesuai Dengan agenda Acara rapat Sesuai dengan Laporan nataris Maka dapat disimpulkan Bahwa rapat Memutuskan Mencujui Usulan keputusan tersebut Dengan telah Selesainya Pembahasan Dan pengambilan Keputusan Untuk mata acara Terakhir rapat ini Dan oleh Karena tidak ada Hal lain-lain Yang akan dibicarakan Dalam rapat ini Selanjutnya Kami silakan Kembali rapat ini Kepada Bapak Cia Daniel Wirawan Selaku pimpinan rapat Kami persilakan Terima kasih Bapak Budi Harianto Artono Para pemegang saham Atau kuasanya Serta hadirin Dan para undangan rapat Yang kami hormati Demikian Setelah rangkaian Acara rapat ini Telah selesai Dan selanjutnya Saya akan menutup Rapat umum Pemegang saham Tahunan Keseroan Pada pukul 14 Lebih 47 Menit Waktu Indonesia Barat Dengan mengucapkan Terima kasih 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 Terima kasih